Lencangan, lencangan, lencangan Mohon diruskan Bapak-Ibu sekalian Segera teman-temannya datang yang masih ada lombar kosong Sekarang untuk menyesuaikan Di samping kirinya pasukan Tegak, lencangan Sekarang di teman-teman Sekarang di teman-teman Empat langkah ke kanan Jalan Empat langkah ke kanan Jalan Setengah lengan, lencangan Kena Menyesuaikan dengan pasukan di sampingnya Setengah lengan, lencangan kanan Disesuaikan dengan pasukan yang di sebelah kanannya Tegak, gerak Untuk pasukan baru bisa di samping kirinya Satpol PP Silahkan di teman-teman Gerak Bapak-Ibu mohon izin Mohon maaf Saya minta tolong di barisan paling depan Kalau bisa Bapak yang memakai sepatu warna hitam Jadi yang warna coklat mungkin bisa mundur Mohon maaf Jadi atribut lengkap ASN Sepatu hitam Terima kasih Mohon supaya keseragaman bagi Anggota PMK Agar menyesuaikan di pasukan PMK Mana masih banyak yang kosong Untuk disub Supaya kesamaan juga demikian Yang seragam disub Menyesuaikan dengan tekannya Sesuai dengan pasukan Yang di sebelah kanan Terima kasih Bantuannya Terima kasih 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 semua nge? Belum, kalau ada yang belum, nanti setelah apel, monggo absen dulu di meja registrasi di sebelah timur. ... ... ... ... ... Terima kasih. 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 Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel. Pasukan istirahatkan. Pasukan istirahatkan. Istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Om swastiastu namung budaya. Salam kebajikan rahayu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di tahun 2023, kita melakukan apel. yang tidak pernah kita lakukan sepanjang kita pada COVID-19. Apel ini dulu pernah dilakukan setiap hari Senin ketika saya menjadi staff. sampai menjadi kepala dinas akhirnya hilang beberapa lama. ini mungkin Pak Sekda, apel bisa kita lakukan setiap hari Senin. karena kita harus sering bertemu bergantian dari kelurahan, kecamatan, jenis pendidikan, terutama ada guru yang bisa diajak kepala puskesmas, dan seluruh OPD. kenapa kita harus melakukan apel kita harus menyamakan frekuensi dan kita harus menyamakan sisi dan misi. Pemerintah hadir dengan baju kebanggaannya. Baju coklat, kalau di SUPMK ada baju yang sudah ditetapkan. kewajiban sampel semua adalah menghargai baju yang sudah sampel pakai. Sampel hidup, makan, menyekolahkan anak semuanya dari baju yang sampel pakai. Baju kebanggaan, baju ASN, Karena itu jangan pernah mencoreng yang namanya pemerintah kota. Baju ini jangan pernah dicoreng dengan kelakuan bejat kita. Kelakuan yang tidak bisa kita bertanggung jawabkan sebagai seorang ASN. Tolong jaga betul. Karena marwah kita, marwah pemerintah kota kita, itu ada di tangannya sampai semua. Gara-gara satu ASN, dua ASN, tiga ASN, bahkan seratus ASN mungkin bisa merusak 24 ribu ASN kita. Saya sudah bilang berkali-kali, jangan pernah menyusahkan masyarakat dalam hal pelayanan. Jangan pernah meminta kepada masyarakat karena sampai yang sudah disumpah karena sampai yang sudah digaji, karena sampai yang sudah diberikan tunjangan. Masuk sih kurang tunjangan ini sampean. Lihat masyarakat kita, ada yang penghasilannya 500 ribu, ada yang penghasilannya 1 juta, ada penghasilannya 200 ribu, kita hasilnya yang jutaan dalam satu tahun masih menyakiti masyarakat yang harusnya menjadi tanggung jawabnya kita. Saya tidak ingin lagi dengar ASN dalam melakukan pelayanan publik lama. Saya tidak mau dengar ASN dalam melakukan pelayanan publik tidak ada waktunya. Apalagi sampai minta uang. pagi ini saya bertemu seseorang dulu. Saya sudah klarifikasi kepada kepala dinasnya, ada enggak staff yang namanya ini? Alhamdulillah Allah. Ada kuitansinya di saya. gak kelurahan, gak kecamatan, gak dides. Odo KB kelakuan ini. Ayolah berubah. Sampean mati gak gak mau koyo. Sampean mati gak mau barang. Ketika sampean mati dikuburkan di dalam alam kubur. Ditutupi lemah. Sembo gowo me amalan dok. Anak sing soleh, amal jariah, amal soleh. Iku sing sampean gowo. Kalau ternyata sampean melakukan pungli, jaluk duwe. Kalau sampean mempersulit yang namanya warga, terus sampean mati, sopoh sini sonulu. Kalau mati mungkin sampean alhamdulillah, lak sing itu balai, sampean dewe gak apa-apa. Kalau sampean minta pungli, minta justru Allah tabrakan, sampean dewe sing krimo. Gak apa-apa pak. Gak apa-apa pak. Mung sampean sing nrimo. Sampean sing nanggung. Tapi bayangkan kalau yang kena adab itu anaknya sampean. Yang kena adab istrinya sampean. Yang kena adab adalah suami sampean. Nelongsoh ulip sampean. Apa yang bisa sampean ingat? Hanya gara-gara kelakuan sampean sing nanggung keluarganya sampean. Ikhlas tak sampean le anak sampean sing loro. Ikhlas sampean le anak sampean sing kene adab. Padahal uang yang sampean cari harusnya uang yang halal untuk makan anak istri sampean. Harusnya uang yang halal yang sampean berikan kepada keluarga sampean ketika sampean pulang. Makanya saya sampai memikirkan yang namanya tunjangan, saya mikir no gaji, gawe sopo, di gawe sampean memberikan makanan kepada keluarga makanan yang halal. Ajaran agama kita mengajarkan seperti itu. Bapak meneseng agama muslim yang kita sama-sama tahu aturan agamanya yang saya pelajari. Tapi ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya sama ajarannya. Tidak ada ajaran agama yang menyusahkan orang lain. Maka nih mulai di no iki ya. Hari ini saya minta seluruh kepala dinas persaratan yang ada di perwali, rubah semuanya, cari yang paling mudah. Urus KTP, ngurus KK, ngurus Ake, rubah semuanya. Cari persaratan yang paling mudah yang orang berjalan. Bisa. Pelayanan perizinan, saya minta sekali lagi, tolong camkan kepala dinas. Tidak ada pelayanan, perizinan yang lebih dari tujuh hari. Pelayanan itu gampang lah, kalau andal ya ada lama. Kalau pelayanan yang lainnya, sudah selesai. Sertifikat layak fungsi, SLF. Cari semua hotel yang belum ada, cari bangunan yang belum ada SLF-nya, keluarkan hari ini. Saya sudah keluar berkali-kali bilang, kalau sudah ada andalian tahun lalu, kasih waktu satu tahun untuk persiapannya, tapi keluarkan SLF-nya. Saya minta kepala dinas, tolong camkan. Saya kasih waktu satu minggu untuk berubah. Masa dia kalau satu minggu perizinan ini tidak bisa jalan cepat, ganti kepala dinasnya. Saya tetap baik sama-sampaian sebagai seorang keluarga. Sebagai habluminana, saya tetap baik, tidak ada dendam di antara hati saya dengan sampaian. Tapi ketika profesionalitas untuk memberikan yang terbaik bagi umat, ketika sampai bermain, maka sampai berhadapan dengan saya. Saya pastikan itu. Kalau setujuh hari, Pak Sekda tidak ada, perubahan kepala dinas sampai kabitnya, ganti semua. Sudah, semua dinas. Ini saya, Pak Sekda gak apa-apa ini ganti, sampai hari Jakarta, aku sih yang ganti Sekda Karababar Jakarta. Kasih waktu satu minggu. Kalau tidak bisa berubah, ganti kabit kepala dinasnya, saya kasih-kasih ini. Ini terus-terusan mengakar ini. Padahal jenisnya sudah diberikan tunjangan, diberikan gaji hidup yang lebih layak. Saya mau tahu sampai ini gaji sampai tunjangan saya ini. Sampai tahun 2002. Waduh! Kalau sampai ngomong, Pak, Pak Waliki, Mas Walik gak ngerti. Saya bukan orang politik. Saya lahir dari birokrasi. Kalau sampai lahir golongan tiga, yang tidak pernah disuruh orang, saya lahir dari golongan dua. Saya bagian ngetik. Saya tahu bagaimana susahnya golongan bawah disuruh orang, diperintah orang. Tapi saya jalani itu. Saya jalani sampai saya belajar. Akhirnya saya sampai dari golongan dua sampai gaji kepala dinas. Itu saya lakukan. Karena apa? Saya ingin menunjukkan sebuah prestasi. Saya ingin menunjukkan sebuah komitmen. Dan itu yang saya lakukan. Jadi sampai nojo ngomong, nangareku. Kok gak tahu ngerasa susah ini pegawai negeri, gombal. Saya ngerasakan. Ini ada beberapa kepala dinas yang jadi senior saya. Boleh ditanya. Dulu pada waktu lelang, si ngetik no, berita acara nang cipta karya siapa? Dinas bangunan waktu itu. Saya. Saya bagian ngetik. Tapi hidup ini tak syukuri. Ketika disyukuri orep ini, maka gusyallah ngeidalan. Lo sampai ngeis diunggak no, pendapatan ni munggah, tunjangan ni munggah, orep gak disyukuri, malah njaluk duit. Perizinan disuek-suek no. Ini tolong betul ini ya yang perizinan. Pojok kakeyan aneh-aneh. Nanti setelah hari ini saya ketemu nanti sama badan penanaman modal semua perizinan yang ada di sana. Sama Dinas semua perizinan. Buat akte perjanjian, buat kontrak kinerja sama saya. Paling lama 7 hari selesai. Lagi tak ganti KB Kepala Dinasi sampai Kepala Bidani sampai ke sini. Kelakuan ni pancet. Alasani ini yang belum masuk, itu yang belum masuk. Saya masih inget dulu nang cipta karya. Saya mempercepat perizinan. Tapi nang elha, masya Allah suwi ni. Alasani A, alasani B, di suup yang ono suwi hakaru-karuan. itu tolong dibantu. Itu tolong dibantu. Pak ini ada peraturan menterinya bahwa harus andal dirian. Tidak bisa digabung. Tapi saya waktu itu masih kadis cipta karya. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, sekarang saya wali kota. Karena semua saya lakukan bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat yang mengangkat nama baik pemerintah kota Surabaya, yang menangkikan marwah kita. Itu yang ingin saya lakukan. Saya tahu watai Kepala Dinas satu-satu, karena saya pernah dari bawah. Saya pernah berpartner dengan Kepala Dinas-Kepala Dinas yang ada hari ini. Kakean Mekir, Kakean Naturan. Tapi saya jadinya sudah cepat. Tapi saya mau. Mbah. Kok suwe coro mikiri. Matur aneh-aneh-aneh. Kalau sampai mempersulit izin, maka disitulah ruang untuk bermain. Ingat ya, kalau sampai mempermasalahkan, mempersulit persyaratan izin, disitulah tempatnya bermain. Gak kecamatan, gak kelurahan. Ini laporan, tak pikir kecamatan, kelurahan. Dinas ini mau. Arpapel. Oh, ada laporan mana? Ya Allah, ya kering. Kok isok sampai yang goyok ini, Pak, Pak, Bu, Mas, Mbak. Oh, apa sampai yang golek dengan dunia ini? Oh, apa sampai yang golek jadi ASN ini? Kok jalui duit? Urib kok kurang? Sampai yang kurang duit, Piro, Pak. selamanya akan kurang. Satu juta, kurang. Dua juta, kurang. Satus juta, kurang. Satu miliar, kurang. Itu jiwa dan sifatnya manusia. Tak sampai, gak bisa kontrol. Terus ini, kurang terus. Maka nih, Tawis, mandek cukup. Gak usah jaluk-jaluk mani. Gak usah kurang mani. Ini yang saya minta kepada jenengan semuanya. Ini ada kepala Puskesmas, ada para guru ya. Pak Yusuf, para guru ikut. Kepala sekolah ikut ya. Nanti saya juga minta kepada dinis pendidikan. Yang namanya sekolah ini adalah sekolah gratis. Alasan apapun, alasan apapun, tidak ada meminta uang kepada muridnya. Ujian, olahraga, anak buahe, anak keledikin, dikongkonggawe, nomer. Tapi dikongkongbayar. Kuskongkonggawe, nomer dewe. Tekok karton, ditempelonan kini, ya oleh. Kocok aneh-aneh. Bu, kepala sekolah, guru. Guru ikut di gugulan, ditiru. Guru ini adalah pencipta, pemimpin-pemimpin yang akhlakul karima. Pencipta pemimpin-pemimpin di Surabaya yang kenak mau jadi apa? Itu guru. Lek guru newe, singajari. Kudu nggawe, singkain, kudu onok nomer re. Kenapa sih tidak cukup kertas karton Pak Yusuf, dikik nang dodoe, dikik kemiti? Bisa. Janganlah disuruh pake punya kain yang harus pake nomer gini. Sing mampu gawe kain, yo keik ikain. Singkak mampu gawe kertas karton, bunder cili, yo isok. Jangan cari alasan lagi. Pak Yusuf, saya juga minta, di seluruh sekolah yang dibawa naungan pemerintah kota, tidak ada lagi tarian uang. Alasan apapun itu, mau nomer ujian orang raga, mau nomer apa, wes ga o no? Wes gratis, yo gratis. O no mene, sumbangan saiklasi. Bungu ngakun jelok guru ini. Pak Yusuf buat surat itu. Gak ada. Kalau dia sudah ngerima bopda, maka tidak ada lagi kalimat sumbangan saiklasi. Kalau itu sudah orang miskin, yang masuk keluarga miskin, keluarga pramiskin, wes ga o no, Pak. Tidak ada tarian satu apapun. Kalau ada, tarik bopdanya. Sudah, sekolah tidak usah dikasih bopda. Yang miskin dan keluarga miskin, wes ga oleh ditarik. Tapi kalau sampean mau membangun Surabaya ini gotong royong, membangun Surabaya ini guyub rukun, kumpul no sing suge. Disampaikan, Pak, sekolah saya jumlahnya 100 orang. Yang 70 iki wong sing mampu, sing telumpu lo iki gak mampu. Terus ono, satu orang ini dari programnya sekolah untuk hasil seperti ini, itu satu orangnya 200 ribu. Bopdanya dari pemerintah kota, ikut 150 ribu. Berarti kurang seketewu, Pak. Sing tekok keluarga miskin mau. Lek sampean soge, bayar. Tambahan seketewu, gelem opora, Pak. Monggo. Terus sing soge mau, notop sing gak duwe. Dati orang tua soh, mau apa tidak? Mau. Itulah yang namanya keikhlasan. Itulah yang namanya dari hati nurani. Bangun Surabaya ini dengan hati nurani. Bangun Surabaya ini dengan rasa kebersamaan. Ini yang saya mau. Onok Bapak Asuh gayu stunting. Onok Bapak Asuh dikawih anak yang tidak mampu. Itulah kekuatan kita. Itu menjadi kekuatan. Saya matur nurani. ASNKP membayar zakat. Ngei zakat itu sudah bersangat baik. Tapi lek sampean bayar zakat. Tapi izini sampe nangel-angel. Tungli nesek sampean lakoni. Malaikat tuh bingung dulu sampean. Zakat yo dibayar. Tungli di jalo. Bek haram ditrimo. Sampen mati menimel bunang ngeroko. Paling uat gak metu-metu sampean. Ya karena malaikat itu ngono. Tapi ona sih ngomong. Gak apa-apa Pak Karuwani ngono. Tidak disaduk kebantaran mebusu warga. Yono sih ngomong ngono. Lepuh singgulani. Ayolah. Wayai berubah. Ojo jaluk-jaluk sing aneh-aneh. Melebut tenaga kontrak. Yo dijalui duwe. Oh no ayo wa. Ini kata bongkar raga ini. Oh no sing melebut tenaga kontrak. Bayare gak ngang Pemkot. Bayare ngang Wong Lio. Yo cek gelem nih warga ini. Wong Lio ini kok baru ngayi Pemkot. Pinter kelakuan di Wong Pemkot. Lewat tangan ke piro ini. Ini sudahlah. Hentikan semuanya. Malah saya bilang kalau mau tenaga kontrak yang sekarang sudah dilarang oleh Menpan. Tapi kalau penunjang boleh. Petugas lapangan. Sudah. Sing jenengi. Satpol. Jenengi disrup. Jenengi. Pemkang. Kalau ini tidak membutuhkan fisik. Contohnya gawin jaga taman. Joko taman ini. Terus ambil joko pedestrian. Numpak sepeda. Gak perlu Pak. Latihan fisik sing push up sampai peng satus. Gak perlu. Ambil orang miskin. Yang ada di daftarnya keluarga miskin. Kalau anaknya sing gak mampu. Dicobok. Dilepok nonangkono. Barokah. Tapi ada kadang-kadang senengan. Sing sampai push up sampai satus. Baru dikrimo. Enggak. Lihat. Tapi kalau sing gai PMK sing nyemprot. Iya. Tapi lah petugas PMK sing digainang lapangan. Joko-joko ini bantu disrup. Bantu satpol. Tidak perlu yang seperti itu. Sehingga kita bisa bermanfaat buat orang yang tidak mampu. Sama nanti pelayanan-pelayanan yang ada itu Februari pertanggal 1. Saya minta kepada segda, pro asisten, dan di sependuk capil. Semua pelayanan dilakukan di Balai RW setiap hari Senin, Rabu, Kamis. Jam kerja dilakukan di Balai RW. Kalau dengan kelurahan, ini kalau mau ngomong, gak cukup Pak. Ya cukup. Kalau kecamatan sampai kelurahan dikumpul. Dibagi saya RW siji. Tapi jelokan. Pak ketok koplake. Ketok tekoe. Wih, siji yang Balai RW. Lai gak isong layani. Berarti selama ini dia kerja di kelurahan. Atau selama ini dia di dispenduk capil. Nang kantor. Mek iso ini tolak-tolai kagian cangkem. Mek ngomong noong tak. Oh ini ikut duning ini. Tapi gak ada aplikasi. Gak isok ngelayani gak isok. Makanya nanti di. Mulai Februari Pak dijalankan. Kalau perlu satu Balai RW satu. Pengecamatan Kelurahan di sependuk di cabung. Dibagi. Sak Balai RW loropo siji. Ya sekarang wane Pak. Jadi ketok. Iki so kerja pokoknya ketok. Nah di kelompokan nang kelurahan. Ketoknya wake. Tapi gano kerja nih. Oh no sing dolan. Oh no sing rokoan. Oh no sing ngang warung. Ikut jenengi lorayok. Kok wisan jadi nih. Kok plak wisan. Gak isok ngai kerjaan. Mungkin jadi begitu akhirnya orang melihat. Oh berarti om pemko itu goblok-goblok berarti. Oh om pemko itu koplok-koplok berarti. Begitu. Saya nyuntolong sangat nih. Mesti tolong camkan. Dan kalau terjadi rubah. Tapi saya pastikan. Kalau masih ada pungli. Maka hari ini saya yang melapor. Saya yang melaporkan sendiri. Dan jangan sekali-kali ketika. Ada. Orang yang lapor terus sampean ancam. Ketika sampean melakukan kesalahan jaluk pungli. Onok wong lapor sampean ancam. Selamat menikmati. Recording in progress. Ngancam korban nih. ASN mana. Wah cocok gitu. Tapi. Sampean jangan dikira saya takut. Tidak ada dalam hidup saya takut. Mulai saya setaf sampai hari ini tidak pernah saya takut pada siapapun. Yang saya takut cuma kursi Allah dan orang tua saya. Sopo sing salah pasti seleh. Saya tidak peduli siapa bankingnya di belakangnya. Saya tidak peduli. Orang masih ngomong. Pak, maring ini tahun 2024. ASN itu jubani patliku rewu. Lagi lapor no. Kegiatan ini. Engkuk gak milih sampean. Demi Allah. Saya pun jadi wali kota. Bukan keinginan saya. Seandainya saya tidak diizinkan umik saya waktu itu. Saya pasti menolak jabatan ini. Karena yang bisa memerintahkan saya. Hanya umik dan abah saya. Dan umik sama abah saya, saya sudah bersumpah. Umik sama abah saya bilang. Niatkan kamu kalau kamu jadi wali kota. Pada nono makame umik karo abah leksedo. Orang tua saya baru meninggal. Abah saya meninggal yang menugaskan saya jadi wali kota. Saya tidak ingin makamnya abah saya gelap karena kelakuan saya. Saya ingin menerangi makam abah saya sebagai anak yang baik. Bukan anak durhaka. Ketika saya tidak ingin menjadi anak durhaka. Siapapun yang ada di depan saya. Menghalangi langkah saya. Untuk menebarkan kebaikan. Pasti tak tabrak wong langar reku. Demi Allah. Saya berdiri depannya sampean semuanya. Karena yang menentukan saya wali kota bukan manusia. Yang menentukan saya jadi wali kota apa tidak. Khususia Allah SWT. Yang menentukan sampean jadi kepala dinas. Yang menentukan sampean jadi PNS. Hanya Khususia Allah. Janji sampean bukan pada wali kota. Tapi janjinya sampean sebagai PNS kepada Khususia Allah. Lek sampe jopuk duwik. Lek sampe ngangel-ngangel noong. Apa tadi ini pak? Jangan dikira sampean. Maka ini aku selalu ngomong sampean sebagai PNS. Jangan pernah tuntukkan kepala sampean kepada kepala dinas. Jangan pernah tuntukkan kepala sampean kepada wali kota. Tuntukkan kepala sampean pada sajadah. Untuk sujud kepada Khususia Allah. Minta ampunan. Minta jabatan. Minta kekayaan. Minta keluarga sakinam. Mabada warahmat. Sucudnya di sajadah. Kepada Tuhan. Oh jokh ketemu wali kota. Kepala dinas. Muntuk-muntuk cirai. Kepala sampean itu berharga. Kepala jenengan. Kepala sampean. Hati sampean itu hanya untuk Khususia Allah. Dan agama dan untuk masyarakat. Bukan ditundukkan kepada wali kota. Bukan ditundukkan kepada dinas. Buat apa? Buat mencari sebuah jabatan. Buat mencari sebuah perlindungan. Salah. Karena perlindungan di dunia ini hanya Khususia Allah yang bisa melindungi kita. Tolong camkan itu. Tolong lakukan itu. Saya yakin. Di dalam hati sampean masih ada hati nurani. Camkan itu. Pejamkan mata sampean. Semuanya kalau sampean ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Bayangkan istri, suami, dan anak sampean di depan mata sampean. Kalau sampean melakukan kesalahan. Maka sampean bayangkan. Bayangkan kalau anak kita yang menderita ketobrol opo. Bayangkan kalau istri kita yang sakit. Gara-gara kita melakukan sebuah dosa. Bayangkan suami kita. Yang diberikan adab oleh Khususia Allah. Gara-gara kelakuan kita. Ikhlas tajemenan. Apa artinya uang? Apa artinya kekayaan? Ketika istri kita. Ketika suami kita. Ketika anak kita terletak. Di tempat tidur karena sakit. Baru sampean ngalikulo sadar. Karena tangisan yang keluar dari mata kita. Itu ketika menyentuh keluarga kita. Tapi lek nangawaidewi singkenek. Gak tau sadar pak. Tapi juga sampe dipikir. Uang sehat ibu. Bener terus tidak. Karena hari ini sampean berdiri disini semuanya. Termasuk saya. Kalau hari ini kita tidak punya kesalahan. Hari ini kita tidak diketahui orang lain salah kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena sayangnya Khususia Allah kepada kita. Aib kita masih ditutup. Maksiat kita masih ditutup. Itu Khususia Allah. Karena saya yakin saya sama-sampean tempatnya kurang. Karena manusia konggoni salah. Tapi Khususia Allah sayang ditutupi. Demi Allah saya nyewun. Mau sekolah, mau puskesmas, mau dinas. Tidak ada lagi syarat berizinan yang sulit. Satu. Yang kedua. Tidak ada lagi setiap output hasil yang dikeluarkan oleh dinas. Yang harus dimintain uang. Tidak ada. Sekarang jalankan tugas itu dengan hati nurani. Jalankan tugas itu dengan kebaikan dalam hati kita. Yakinkan bahwa dengan kebaikan kita, maka kita bisa merubah keluarga kita menjadi yang baik. Jadi saya berharap teman-teman semuanya, hari ini berubah saya tidak mendengar lagi adanya pungli. Saya tidak mau lagi sejak hari ini mendengar lagi ada berizinan yang sulit. Saya tidak mau lagi mendengar ada perizinan. Kalau ternyata ada yang masukkan izin, ini untuk kepala dinas, kalau ada yang masukkan izin, ternyata persyaratan itu keliru, panggil orangnya, perbaiki. Oh, jadi balik nomornya, aku senangannya cipta karya. Mulai aku jadi kepala dinas sampai saya iki. Aku pilih nanti cipta karya aku cepat, mas. Karena tahu berharap, saya balik mana. Kabit-kabitnya koplak. Melok aku limang tahun, si koplak. Kalau sudah itu kurang, panggil orangnya perbaiki. Kalau perlu dikerjakan, tak perlu tak tulungi, dimarikin. Jadi ada orang puas, laga. Ini gak sesuai balik. Menim balik, menim balik, gak sesuai balik. Balik, 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 balik. Iya, balik, gonsing podo. Onok syarat limo, sing salah pertama nomor siji, dibalik, berkasih. Ini terjadi loh. Dan katanya sudah berubah. Mohon maaf. Nomor HP saya ini, itu Wong Sak Surobo, yang ngerti HP. Tak bagi RT, RW, LPMK, warga, kagar Surabaya hebat, semuanya tahu nomor telepon saya. Dari ini loh, kepala dinas, seluruh, jamat, kepala bidang, nomor telepon ini di Jaluh, ini uangnya. Ini tolong ya, ini mungkin banyak struktural yang datang ini. Kalau sampai hari ini, setelah apel ini, tolong sampaikan, ini kan perwakilan, ada yang gak datang kan, strukturalnya. Mungkin, kalau sampai ada warga, sing wadul nengaku, tak takoi, takok nomor telepon ini kadis, saya gak tahu, oh tak ajar kadisnya. Jadi, jadi sekarang, Pak Fixer, nomor teleponnya kadis, nomor teleponnya kabit, semuanya taruh gitu, namet sos, kabit cek somoco, kabit sampai kabit, saya dayang nomor teleponnya kadis kekno. Kaya orang paling penting, saat dunya. Padahal ya gak belas. Nomor teleponnya bagi semuanya. Nomor teleponnya wali kota, tak bagi. Nomor teleponnya kadis, gak tahu dibagi. Nomor teleponnya kabit, gak tahu dibagi. Gak boleh lah seperti itu. Ayo berubah, kek. Pelanyi menolong sangatlah. Pemerintah ini jadi baik karena hati kita. Cobalah membangun dengan hati. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan nafsu ingin memiliki, nafsu ingin menjadi menguasai jabatan. Bukan. Dan yang terakhir, saya minta kepada seluruh staf. Staf, kasih, kabit, kepala dinas. Kalau dulu yang naiknya, yang namanya kenaikan pangkat itu petang tahunan. Petang tahun muda, petang tahun muda, petang tahun muda. Terus, ada pangkat pilihan. Tapi pangkat pilihan itu hanya untuk orang-orang tertentu yang jadi. pejabat, kabit, tapi pangkatnya gak cukup. Kabit minimal 3D, tapi dia 3C menjadi kabit, maka setahun-oporong tahun dia yang muda jadi 3D. Sampai pasti ngomong, Pak Erie ikubien zamannya kepala, zamannya setahun sampai kepala dinas orang tahun mencolot-mencolot. Iya. Pangkat saya setiap dua tahun naik, tidak empat tahun. Tapi tolong, ini ada Pak Agus, Pak Ishan, Pak Sedha, Saya ketika dibina program, ketika membuat e-procumen, ketika membuat e-budgeting, ketika membuat e-controlling, yang namanya aplikasi itu, yang namanya hak cipta, itu atas namanya saya. Kalau e-procumen saya Pak Agus Burisma, yang namanya e-budgeting saya Pak Iksan Burisma, dan saya tiba pernah pulang buat aplikasi itu. Jadi aku munggah, Pak, bukan karena saya ini jabatan Kak Nututi, tapi saya punya prestasi. Ketika Pak Agus buat SSW, ketika saya di Cipta Karya pertama kali tahun 2013, yang namanya PAD Cipta Karya itu setahun telung puluh miliar. Tapi ketika saya menjadi kepala di Cipta Karya, PAD yang dari 30 miliar menjadi 210 miliar. Pak Lako ini Pak, isok aku. Nah, saya berharap setah yang ada hari ini hadir, dan semuanya yang lewat Zoom, sampai yang bisa melakukan itu. Jadi hari ini, siapapun ASN, yang bisa membuat sesuatu, mau aplikasi, mau percepatan dalam SPJ, mau percepatan dalam pelayanan publik, dan itu diterapkan dinasnya dipakai dan berhasil, maka setah itu akan saya naikkan pangkatnya melalui pakat testasi setahun munggah pangkati. Kasih juga bisa, kabit juga bisa, jadi gak perlu sampai yang tak pilih jadi kabit, baru pangkatnya munggah. Enggak. Setah pun bisa. Ayo sekarang kita mengembangkan ilmu kita. Kita mengembangkan inovasi kita. Sopo singgisok langsung tak unggah. Ini Pak Sekda dan Pak Berjakan, tolong membawa catatan, kalau staf itu bisa membuat sesuatu, dan itu bisa digunakan di dinasnya, dan melakukan percepatan, jadikan. Baikkan pangkatnya. Wah kayak Pak. Baikkan pangkatnya. Karena saya merasakan itu. Tapi fitnanya Pak, dia nggak karu-karuan Pak. Oh dia nano, anak emas, kesayangan. Aku paling soro, saya boleh tanya ini, senior-senior saya ini. Tugas saya, di antara kepala dinas, tugas saya yang paling berat Pak. Saya nggak pernah pulang, jadi kepala dinas itu. Boleh jam sewalas, jam sewalas sampai enggak haru Pak. Saya itu kalau pulang dulu, paling bengi-bingi yang karena Mbak Yayu. Kenapa Mbak Yayu ini? Pakai sepang polo. Tanya Mbak Yayu, leh moleh, padahal jam sepuluh Pak. Dia yang menutup kau dinas tanah, aku menutup kau cipta karya. Jadi wang lorok, padahal gue ini. Sing lihane ke sepi, wis mulai kabel. Karena saya menjalankan tugas saya, dengan ikhlas, dengan hati. Nah itu yang saya pingin, jenengan bisa melakukan itu. Dati pangkatnya, cek munggak Mas Basari, pangkatnya munggak, ojok ngeteni dari kepala, tapi langsung ya, punya inovasi langsung naik pangkatnya. Silahkan. Saya pingin ada persaingan yang sehat di antara sampean semua. Sampean lahir, gorongan lorose, terus duit prestasi, menyiapkan ini, dati langsung, lorode. Nghiap no mane, berhasil, langsung dati telu A, setahun. Oh berhasil lagi, setahun dati telu B. Isok pak, tak urus no. Karena saya kemarin ketemukan rek, ketemu BKN, itu bisa dilakukan. Yang selama ini tidak pernah dilakukan pemerintah kota. Tapi zaman saya, saya ingin melakukan itu. Jadi sampean sekarang, jadi golongan di ekselon 3, tak uji nanti ekselon 3 ini, nah ini cek rumuh kabir, kepala ginas. Nanti ekselon 3, Mas Basari, Bapak Perjakat, yang mulai sekitaris, mulai kabir, tes semuanya. Tes untuk ekselon 2. Tes untuk ekselon 2. Karena kita sudah pakai sistem merit. Wah aku belak-belakang Pak ngomong nanggin ya Pak. Paling sampele, kasih jenis ngantet saja. Jadi nanti ekselon 3, itu di tes ekselon 2. Karena di ekselon 2 itu, Pak, itu ada kuadran-kuadrannya. Ekselon 3, ekselon 2 itu kuadran 7, 8, 9. Ekselon 3 itu kuadran 4, 5, 6. Ekselon 4 itu kuadrannya 2, 3, 4. Nah akhirnya dites, ekselon 2 dites, ekselon 3 dites, ekselon 4 dites, akhirnya masuklah. Di kuadran ini, kuadran ini, kuadran ini. Tapi ada kepala dinas yang ekselonnya itu 2, tapi dia masuk kuadran ke 7, bukan masuk kuadran ke 9. Ada kepala dinas yang ekselonnya masuk kuadrannya, kemampuannya kuadran 8. Dan nanti saya minta Mas Basari, Pak Sekda, Bu Asisten, Pak Asisten, yang ekselon 3 ini dites ekselon 2. Kalau ternyata nilai ekselon 3 ini bisa masuk kuadran 8, maka kepala dinas yang masuk kuadran 7, langsung saya ganti ekselon 3 yang masuk kuadran 8. Fair kan? Sampai yang cedak ambil aku, gak cedak ambil aku, tapi sebagai keluarga. Ocok nyaluk jabatan. Saya gunakan sistem merit ini untuk digunakan siapapun yang pinter, siapapun yang bergerak untuk umat ambil jabatan ini. Gak perlu cedak ambil aku. Gak perlu nyejeri aku. Kanan jenengan hanya berdoa kepada Tuhan, kepada Kusi Allah. Jangan tundukkan kepada wali kota ketika ingin mencari jabatan. Tapi niatkan jabatan itu untuk kepentingan umat dan niatkan jabatan itu untuk memperbaiki pemerintah kota ini. Gak dibuka karena Pak Basari. Nilai ini. Nanti agak. Tapi gak jenengi. Singkatan jenengi. Koyok biasa ini. Dari Cahyadi, YTC. Nilai ini sakmini, kuadran 7. Ada ekselon 3 yang masuk kuadran 3, masuk kuadran 8. Ya besok saya ulang kas langsung tak mutasi. Ya kutu sadar Pak. Kepala dinas yang melebut 7 mau melorot. Bung kelebon kok. Karena apa? Jatahnya kepala dinas semuanya 30. Ternyata kuadran 7, 8, 9 ini totalnya 35. Berarti yang 5 kan kutu melorot Pak. Nah 5 sih tak kau kuadran itu ya kutu digantikan dengan yang baru. Dan itu dilakukan juga sampai dengan kabit Pak. Staff juga lakukan begitu. Staffnya juga dilatih. Staff langsung ikutkan ke ekselon 4. Itu untuk tesnya. Ekselon 4 tesnya langsung untuk ekselon 3. Jadi kata ekselon telur tenang-tenang. Kisah digeser ambil ekselon 4. Kepala dinas jangan tenang-tenang. Bisa digeser sama ekselon 3. Dan inilah yang persaingan dalam sebuah jabatan. Tidak lagi karena dekat-dekatan dengan wali kota. Biasa nih, kepala dinasku ya milih kabinet. Tapi karena dia dekat dengan ini. Karena saya ada beberapa kepala dinas milih. Tapi saya tahu kemampuan yang dipilih tidak bisa bertahan lama. Namanya saat kita tes. Sehingga nanti kepala dinas ke depannya 6-7-8. Tapi kemampuannya gak mampu. Tapi dia yang ngomong biar saya, Pak ini itu adalah yang membantu saya. Mau nai saya begini, begini, bla bla bla. Sekarang itu yang saya ingin terapkan. Teman-teman silahkan ambil jabatan ini. Karena saya ingin diantaran jenengan semua yang hadir. Mau yang juga melalui zoom. Ada yang setah, ada yang kasih. Sampai punya hak yang sama untuk menjadi kabit. Kabit juga itu. Punya hak yang sama menjadi kepala dinas. Sekitaris punya hak yang sama untuk menjadi kepala dinas. Jadi siapapun silahkan mengambil jabatan ini demi masyarakat kita. Keluarkan kemampuan jenengan maksimal untuk meraih jabatan yang tertinggi. Tapi niatkan jabatan ini bukan untuk kepentingan pribadi dan kolongan. Tapi jabatan ini untuk memajukan dan menjahterakan umat. Silahkan ambil. Aku tidak akan pernah mencampuri di sana kalau nilai-nilainya sudah keluar. Karena apa Pak? Kemarin ada pilihan money bidding di BUMD. BUMD, BDHM bolak-balik tesi hasilnya gak harus lulus. Nilainya dibawa semua. Gak mungkin tak katron. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya nyuruh tolong kerja dengan hati. Kerja dengan nurani. Kerja dengan semua diawali dengan niat. Hasil yang baik harus diawali dengan sesuatu yang baik. Hasil yang mengembirakan harus diawali dengan keikhlasan pada waktu kita memulainya. Dengan alasan apapun, kalau kita sudah mengatakan gratis, jangan pernah untuk memperintah sesuatu dengan alasan apapun itu. Bu tak bantu soalnya kyangel dalamnya doa. Itu bahasa halus. Aku mau lesing sekolah. Saya jani aku gak kepingin narik, tapi ya aku mau. Soalnya ada kaini. Guru kan gak doi kain sekolah, makanya kaini itu saya tidak dibayar. Aku gak boleh, Pak. Kalau sudah gratis, ya gratis. Saya gak doi kain, ya gaya karton. Insyaallah Njenengan bisa. Karena Njenengan adalah orang-orang pilihan yang dipilih Khususya Allah menjadi PNS. Dan semoga hari ini, setelah hari ini, kemarin Kelurahan Kecamatan hari ini Dinas, OPD, saya berharap tidak ada lagi pungli. Tidak ada lagi orang yang lapor ke saya dimintain uang untuk pengurusan izin. Dan kepala Dinas, saya kasih waktu seminggu perwaline di telokmane diganti persyaratan yang paling mudah. Perizinan saya wajibkan keluar maksimal tujuh hari. Tapi kayak KTP yang ngetah ini jam-jaman naik. SKRK yang ngetah ini jam-jaman naik. Sampai ngetah ini di noan. Kalau kayak Pak Kadis Cipta Karya Mas Irfan, Pak SRK gak au, gak iso Pak jam-jaman. aku jaman Kepala Cipta Karya iso ngetah jam-jaman. Berarti apa? Nanti kumpul Kepala Dinas dibawahnya sekda dan asisten semua waktu di predeli. Sama nanti yang di Kecamatan Kelurahan juga sama. Pelayanan di loketnya, di loketnya pelayanan itu diunek 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit saya ketahui. Koyok Puskesmas. Puskesmas sampai suandi sampai BDH wani, Pak. Kenapa yang disini tidak berani? Sama, Pak. Di mall pelayanan publik itu sama. Kalau orang masukkan di loketnya ternyata lebih 10 menit 15 menit saya ketahui. Dendok petugas perwakilan dinas perwakilannya peranaman modal saya modar kepala dinas ngurusi wakil muternya. Sekasih itu waktunya. Jadi kalau 10 menit nanti bunyi ini lebih baik sehingga kita lebih fair. Siapa yang bisa bekerja silahkan yang tidak mampu silahkan mundur. Karena kita bekerjanya untuk umat dan mencari amalan ketika kita meninggal menghadap Tuhan di alam kubur yang menemani kita hanya amalan kita. Bukan sahabat kita bukan saudara kita bukan teman-teman yang selama ini mendekati kita tapi hanya amal soleh amal jariah dan anak-anak sing soleh sing tunga awung tuho sing misong adep kusi Allah cik mal kuswarku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan maturnuun terus untuk yakinkan untuk berubah terus semangat untuk berubah karena saling ngiling no koncoi kule penting. Jadi jangan pernah ada lagi bungutan liar jangan pernah ada lagi permintaan uang dengan dalih apapun jangan pernah lagi membuat perizinan lama karena ini peringatan terakhir saya 2022 saya sudah beringatkan tapi saya kasih waktu dulu cekak kaget kumpul laku tapi 2023 tidak ada pilihan buat jenengan semuanya jenengan ikut saya silahkan ikut barisan tapi kalau tidak mau ikut saya tidak bisa menjalankan untuk umat silahkan mundur dari barisan saya karena saya lebih baik bertemu dengan orang yang sedikit yang bisa untuk kepentingan umat dan mencari surga buat saya daripada saya bertemu orang banyak berkumpul orang banyak tapi jalan saya menuju ke neraka karena kehidupan akhirat jauh lebih lama daripada kehidupan di dunia untuk teman-teman terus berjuang untuk kebaikan umat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Santi 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 Om Menyanyikan lagu bagimu negeri Sampai jumpa hingga tempuh sekuro penduh berjuang minyano penduh mingや kemudian menge Pembacaan doa Puji syukur kami hadurkan khadiratmu, Ya Ilahi Rabbi, atas rahmat dan keselamatan yang kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga dapat mengikuti acara apel bagi karyawan-karyawati di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Iqudi hawa ijana, Ya Allah, Ya Allah, Ya Saburu, Ya Syakur, jadikanlah kami hambah selalu sabar dan bersyukur atas ni'matmu. Dengan kegiatan apel pagi ini, Ya Allah nantinya mampu meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas kinerja masing-masing yang lebih baik, sehingga ke depan pemerintah kota Surabaya menjadi kota yang berpartabat, terjauhkan dari siwat takabur. Yang engkau murkai, iftah urubana, Ya Allah, ahitna, ahitna, ya khayyakayyum, Ya Allah, ya hamlatul ars. Jadikanlah apel pagi karyawan-karyawati ini membawa berkah dan manfaat. Dengan penuh harap, Ya Allah, nantinya kedepan seluruh karyawan-karyawati pemerintah kota Surabaya ini mampu mengedepankan integritas yang tinggi dalam meningkatkan perayanan dan pembangunan masyarakat yang madari di bawah naungan. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan pasukan. Kepada pembina apel. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Dengan ucapan terima kasih, pemimpin apel dapat membubarkan pasukannya. Tanpa penghormatan masing-masing pasukan, setelah kami balik kanankan, silakan menyesuaikan dengan kebaruan masing-masing. Balik kanan! Berat! Selanjutnya pemimpin apel dapat kembali ke tempat. Bapak-Ibu karyawan karyawati pemerintah kota Surabaya telah kita ikuti tadi seluruh rangkaian apel karyawan karyawati pemerintah kota pada hari ini. Terima kasih telah menonton!